Halo, saya Hana Dewi Jayanti, Duta BPJS Kesehatan, Kantor Cabang, Singaraja. Saya berupaya menyeimbangkan peran saya di kantor dan di rumah agar berjalan dengan baik. Mau tahu bagaimana keseharian saya sebagai Duta BPJS Kesehatan? Check it out guys! Untuk memastikan terjaganya protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan juga tidak ketinggalan berinovasi dalam hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Salah satunya adalah absensi zaman now. Dengan menggunakan IHC Bestamo, work from home atau kerja dari rumah, maupun work from office atau kerja dari kantor, sudah tidak menjadi masalah. Cukup absen dan cekrek! Jadi dah! Begitu juga dengan kegiatan yel-yel tata nilai di pagi hari yang kami lakukan setiap hari dengan siswa dari rumah. Selamat pagi! Salam Indonesia Maju! Duta BPJS Kesehatan yang saya bangga dan rakyat. Jika harus melakukan pertemuan tata muka, maka kami pun melakukannya dengan tetap memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang tetap. Seperti pagi ini nih, bidang kami, PM4, akan melakukan coaching team. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan unik pekerja yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar kami bekerja lebih baik lagi dan selalu menyemangati kami untuk berinovasi sehingga segala tugas, tanggung jawab dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan tumpas. Nop-nop, ada BU. Mbak Hana, minta tolong, ada BU. Aku masih terima telpon. Hana, ada tamu dari dinas. Ya saatnya makan siang nih, sebentar untuk melepas lelah, dan kemudian berjengkrama dengan dengan seluruh teman-teman tetapi tetap dengan protokol kesehatan ya sebenarnya hari ini saya lelah sekali begitu banyak pekerjaan begitu banyak tugas ada komplain tapi rasanya lelah saya seperti terbuang begitu saja kita sering menerima apresiasi ucapan terima kasih yang tulus dari masyarakat yang banyak sekali terbantu dengan adanya program ini ya tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu semangat karena banyak loh yang mengapresiasi pekerjaan dari seluruh duta BPJS kesehatan ya begitulah aktivitas saya sebagai seorang duta BPJS kesehatan pekerjaan yang menurut saya bukan hanya sekedar pekerjaan tetapi sudah seperti sebuah ladang ibadah pada Tuhan yang Maha Kuasa karena segala energi yang saya berikan untuk pekerjaan ini bukan hanya untuk saya bukan hanya untuk keluarga saya tapi juga untuk seluruh masyarakat untuk Mami tersayang Mami hari ini ada tugas sekolah cerita tentang pahlawan ya kakak tulis tentang mami aja karena Mami sering bilang Mami bekerja bukan hanya untuk papi kakak dan dek lala tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia kata mis di sekolah orang yang mau berkorban untuk membantu orang yang lain itu adalah pahlawan yang sesungguhnya tetap semangat ya Mami kami semua bangga punya pahlawan seperti Mami terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga duta BPJS kesehatan yang telah menunggu kami pulang ke rumah orangtua istri suami anak dan seluruh keluarga tanpa dukungan kekuatan dan semangat dari kalian kami tidak dapat melaksanakan program yang mulia cinta dari kalian untukmu untukku untuk Indonesia keluarga puisi yang paling bermakna adalah keluarga selamat pagi selamat pagi emang selamat pagi abang selamat pagi abang